Patah hati seorang ibu kandung, anak tewas di tangan ibu tiri, jasad ditemukan terbungkus karung. Ahmad Nizam Al-Fahri, 6, anak laki-laki berusia 6 tahun di Pontianak ditemukan meninggal dengan kondisi memprihatinkan di Jalan Purnama Agung 7, Kota Pontianak pada Kamis 22 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jasad korban ditemukan di dalam karung di samping rumahnya oleh ayahnya sendiri. Diduga korban dibunuh oleh ibu tiri yang saat ini sudah ditahan dan dalam proses pemeriksaan di Polda Kalbar. Tiwi, ibu kandung korban berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman berat sesuai perbuatan tersangka yang telah menghilangkan nyawa seorang anak. Tiwi menceritakan bahwa ia mengetahui kepergian putranya pada Kamis 22 Agustus 2024 malam. Kabar itu ia terima langsung dari mantan suaminya atau ayah dari almarhum Ahmad Nizam Al-Fahri sendiri. Saya dapat informasinya di telepon langsung sama Papa Nizam dan menyampaikan bahwa Nizam sudah meninggal, kata Tiwi ditemui di RS Bayangkara Anton Soejarwo Pontianak, Jumat 23 Agustus 2024. Kabar meninggalnya sang putra langsung membuatnya sangat shock. Sebelumnya ia hanya mendapat kabar bahwa putranya itu dalam pencarian karena dilaporkan hilang di bawah orang tidak dikenal. Itu kan informasi awal hanya masih hilang. Katanya ada yang jemput dari pihak saya, tetapi kan tidak. Hingga akhirnya bapaknya Nizam menyampaikan bahwa Nizam meninggal, tuturnya. Mengetahui bahwa putranya telah tiada, ia pun langsung memesan tiket pesawat ke Pontianak. Ia menerangkan sudah dua tahun belakangan putranya itu tinggal bersama mantan suami dan ibu tirinya. Sebelumnya sang putra tinggal bersamanya di Jakarta. Selama dua tahun bersama ayah dan ibu tirinya, ia mengatakan Nizam tidak pernah mengadu hal-hal buruk yang terjadi pada dirinya. Setelah putranya meninggal dunia dan kasus ini mencuat ke publik, barulah ia mendapat kabar dari guru di sekolah yang menghubunginya. Menurut informasi yang ia dapat, Nizam beberapa kali terlihat datang ke sekolah dengan kondisi memar di bagian tubuhnya. Kalau selama ini dia tidak pernah mengadu, tapi dari keterangan gurunya, dia sering kedapatan luka lebam. Tapi selama saya video call itu gak pernah dia mengadu begitu, tuturnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!